Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita satukan hati, pikiran kita untuk bersama-sama bersekutu dalam doa, untuk mohon bimbingan roh kudus, mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, pada malam hari ini ya Bapak kami telah siap untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan setiap hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang boleh kami dengar nanti dapat menjadi remah dalam kehidupan kami. Sehingga Bapak pengaplikasian dalam setiap apa yang akan kami dengar nanti boleh maksimal dan boleh selalu harum yang kami lakukan terhadapmu Bapak. Inilah kami Tuhan, pimpin kami, berkati kami, curahkan kami roh kudus Tuhan, agar kami boleh mengerti dan boleh memahami firman Tuhan. Amin. Bapak ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, bersama-sama kita buka kitab kita yang terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-40, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11, yang menyatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota di Ehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya, dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, Haleluya. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Silahkan duduk. Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Masih di dalam masa pandemi seperti ini, saya harap kita semua baik-baik saja, dan tetap sehat, dan tetap berhikmat. Bapak Ibu, Saudara-saudari, Tuhan adalah gembalaku. Sebuah kalimat yang sudah sering kita dengar, yang terdapat di Masmur pasalnya yang ke-23. Kalimat tadi merupakan salah satu kalimat penguatan bagi orang percaya. untuk menggambarkan bagaimana sosok Allah bagi kita orang percaya. Sosok Allah sering kita gambarkan sebagai seorang gembala yang sangat baik terhadap domba-dombanya. metafora tersebut terjadi bukan tanpa alasan. kenapa Tuhan Allah digambarkan sebagai gembala. Karena pada masa itu gembala adalah salah satu pekerjaan yang banyak dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman itu. Dan sebagai seorang gembala adanya tanggung jawab atau sifat dan perilaku yang harus mereka miliki yaitu keberanian dan kasih sayang. Bagaimana ia harus menjadi gembala kalau dia tidak memiliki kasih sayang terhadap domba-dombanya. Bagaimana ia bisa menjadi gembala kalau ia tidak memiliki keberanian dalam dirinya untuk menjaga kawanan domba-dombanya. Jadi sebagai gembala pada zaman itu harus memiliki dua hal itu. Yang pertama keberanian dan juga penuh kasih. Kenapa harus berani tidak jarang bahwa di dalam cerita-cerita di Alkitab Daud juga ketika ia menjadi gembala ternak ia rela bergulat dengan serigala yang hendak ingin memakan domba-dombanya. Di dalam pekerjaannya itu, itu merupakan satu tanggung jawab yang sangat berat. Dan juga sebagai bukti kecintaannya, rasa sayangnya dia kepada kawanan ternaknya. Maka menjadi gembala bukanlah pekerjaan yang mudah, Melainkan juga menjadi salah satu pekerjaan yang berat. Bapak ibu saudara-saudari, Dalam pembacaan kita malam hari ini, Yesaya menggambarkan situasi pada masa pembuangan Yang dirasakan oleh bangsa Yehuda pada zaman itu. Dalam pembuangan mereka lebih banyak merasakan kesesakan, Mereka lebih banyak merasakan penderitaan, Akibat penindasan yang mereka rasakan. Namun Tuhan Allah selaku yang memilih mereka menjadi bangsa pilihan, Tidak serta-merta meninggalkan kehidupan mereka di pembuangan. Allah tetap selalu memantau mereka, Memberikan mereka motivasi-motivasi, Dan juga penghiburan kepada mereka. Termasuk pada bacaan kita pada malam hari ini, Dalam Yesaya 40, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ini juga menyatakan, Bahwa karya keselamatan Tuhan akan datang, Sebab Tuhan telah berkenan untuk mengampuni mereka, Atas kesalahan mereka, Dan membawa mereka kembali, Ketempat asal mereka di Yerusalem. Pada ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11, Lebih menekankan kepada adanya karya pembaharuan Allah atas Yehuda. Yaitu Allah mau menempatkan bahwa umat Allah ini mempunyai sesuatu yang baru, Atau status yang baru, Yaitu sebagai pembawa kabar baik. Sebagai pembawa kabar baik atau kabar sukacita. Pembawa kabar baik adalah tugas, Menyampaikan berita tentang keselamatan, Yang Allah kerjakan kepada umat manusia. Status ini hanya mungkin dijalankan, Bila umat tersebut hidup di dalam Tuhan Allah. Apa sebenarnya isi dari kabar baik itu? Ada dua, yang pertama adalah, Pernyataan kedaulatan Allah. Pernyataan kedaulatan Allah sebagai sekutu umatnya. Dan yang kedua, Penggembalaan Allah berlanjut terus melalui tindakan, Menghimpun, memangku, dan menuntun umatnya. Dengan demikian pada ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11 ini, Mau menggambarkan bahwa Allah itu seperti sosok gembala yang sangat baik kepada kawanan dombanya. Karena ia akan mengangkat domba-dombanya ke pangkuannya, Dan menuntun para induk-induk ini melewati jalan yang benar, Agar mereka bisa melewati segala kesulitan yang ada menghadang mereka. Karena itulah kabar sukacita yang sudah sangat dinantikan oleh bangsa Yehuda selama masa pembuangan. Yaitu keselamatan yang akan terjadi pada diri mereka. Sebagaimana iman Daud yang mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembala, Dan takkan kekurangan aku. Bagaimana keyakinan Daud bahwa Tuhan itu adalah seorang gembala yang baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sekalipun umatnya sangat kesusahan, Sangat jatuh, Tetapi Allah tetap memberikan mereka minum, Memberikan mereka makan, Mencukupkan semua kebutuhan yang umatnya inginkan. Daud memastikan, Bahwa hidupnya akan baik-baik saja, Sekalipun berhadapan dengan pergumulan yang berat, Sebab Tuhan ada bersamanya. Demikian pula halnya dengan Tuhan Yesus, Yang menyatakan dirinya, Akulah gembala yang baik. Seperti domba yang tidak dapat hidup lepas dari gembalanya, Domba yang tidak dapat mencari makan dan minum sendiri, Ataupun melindungi dirinya sendiri dari serangan binatang buas. Demikian pula kita sebagai domba, Yang dalam menjalin hidup kita di dunia, Kadang kita mungkin merasa hilang arah, Hilang arapan, Putus asa, Merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, Dan kita merasa bahwa kita senantiasa membutuhkan pertolongan Allah, Sebagai seorang gembala dari domba-domba. Belajar dari Daud bahwa Allah adalah gembala yang baik, Jika kita mengikmati bahwa Allah adalah gembala yang baik, Maka kita tidak perlu khawatir, Tentang apa yang akan terjadi bagi diri kita, Terhadap hari esok, Hari esok, Dan hari esok lagi. Karena kita yakin bahwa gembala yang baik, Akan memberikan kita makanan yang baik, Minuman yang baik, Dan fasilitas yang baik. Bapak-Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Apa pendapat kita sebagai manusia, Apabila Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia. Mungkin akan ada banyak tanggapan dari kita, Ada yang opini A, opini B, opini C, dan opini D, Dan lain sebagainya. Tetapi untungnya itu hanya seandainya. Saya sendiri tidak pernah berpikir bahwa hal itu akan terjadi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika Tuhan Yesus tidak pernah hadir ke dunia untuk menyelamatkan dosa kita, Manusia. Apakah dunia ini akan baik-baik saja, Ataukah tambah parah. Maka ketika kita masih tetap hidup dalam ketakutan, Kebimbangan, Akan apa yang akan terjadi dalam hidup ini, Di hari esok, hari esok, hari esok, seterusnya, Perlu kita untuk memahami bersama, Tentang apa yang diinginkan oleh nasbacaan kita pada malam hari ini. Kedatangan Yesus dalam dunia, Merupakan kabar baik. Jadi apakah berbaik yang bisa kita sampaikan pada hari ini adalah kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, Kedaulatan Yesus dalam kehidupan kita, Peran Yesus dalam kehidupan kita. Kita kabarkan hal itu. Yesus adalah jawaban dari segala penantian manusia. Yesus adalah pahlawan pembawa kemenangan dan gembala penuntun dengan penuh kasih yang menghimpun, Memangku, dan menuntun umatnya agar tidak pernah tersesat. Sejalan dengan itu maka tugas umat manusia adalah meneruskan peran gembala. Bagaimana caranya kita bisa membangun atau menciptakan peran kita itu dengan membangun relasi antar kita dengan sesama yang baik. Bagaimana kita bela rasa dengan sesama kita. Solidaritas dan damai sejahtera harus kita wujudkan dalam kehidupan kita hari lepas hari bersama dengan sesama kita. Sebagai peran menjadi seorang gembala, Menyikapi atau meneladani sikap gembala agung yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita dituntut untuk bagaimana kita bisa menjadi gembala yang baik terhadap orang lain. Kita menuntun mereka, merangkul mereka, mengingatkan mereka. Kita ada berikan mandat itu saat ini. Dengan demikian, Tuhan Yesus ingin kita untuk melaksanakan mandat itu dengan penuh sukacita dan penuh kesungguhan. Tugas kegembalaan adalah merawat isi hati Allah dalam perilaku hidup kita yang berkenan kepadanya. Jangan pernah kita menyianyiakan tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bahwa Tuhan ingin agar kita tetap menjaga isi hati Allah. Tetap menjaga sifat dan karakter Kristus yang tercermin lewat hidup kita dan tingkah laku kita. Dengan demikian, marilah kita sama-sama belajar dari Yesaya 40, ayat 9-11 ini. Bagaimana kita melanjutkan peran gembala agung kita. Di tengah masa-masa pandemi seperti ini, tidak ada salahnya jika kita saling mengingatkan bahwa peduli akan kesehatan. Terus kita sama-sama mengingatkan bahwa untuk tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker. Kemudian dalam berlalu lintas mungkin, jika kita masih suka melanggar peraturan lalu lintas, tidak ada salahnya jika kita menyadarkan, mengingatkan sama kita. Dan kemudian apabila ada ibadah seperti ini, juga kita tidak salah jika kita mengingatkan sesama kita untuk bersama-sama datang beribadah kepadanya. Karena tidak ada yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita semua sebagai domba-dombanya dia, sudah dilayakan oleh Allah untuk datang kepadanya. Jika kita haus, jika kita lapar, jika kita membutuhkan sesuatu, datanglah kepada gembala agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita hari lepas hari, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak-Ibu Saudara-saudari, marilah kita satu dalam doa, tanahkan syafat kita, kita berdoa. Ala Bapak Tuhan kami, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mengikuti rangkaian peribadahan ibadah keluarga ini ya Tuhan. Ya Bapak, pada malam hari ini Tuhan kami berdoa, kiranya Bapak boleh membukakan setiap pintu hati kami agar menerima apa yang telah kami dengar tadi menjadi remah dalam kehidupan kami. Ya Bapak, ajar kami Tuhan untuk dapat menjadi gembala yang baik dalam mengasihi sesama kami, dalam bersama-sama dengan sesama kami untuk jalan, melewati jalan Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan dalam setiap pergumulan yang berada di setiap jemaatmu di tempat ini ya Bapak. Kiranya Tuhan mau menilik setiap kami, Tuhan mau menjama setiap kami agar pergumulan yang kami rasakan boleh dilegakan oleh karya daripada Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaatmu di tempat ini yang merasakan sakit-penyakit. Tuhan jamah, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan agar boleh dipulihkan dan boleh senantiasa selalu memuji dan memilihkan nama Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi setiap kami Tuhan yang sedang dalam proses pendidikan, dalam proses mencari pekerjaan, dalam proses yang lainnya juga Tuhan tolong, Tuhan mampukan setiap kami. Di situasi yang sedang kami rasakan, situasi pandemi seperti ini Tuhan, Saudara-saudari kami banyak yang merasakan belajar dari rumah, dengan online. Tuhan berkati mereka agar mereka boleh tetap selalu serius, agar mereka boleh tetap fokus dan melakukan segala tugas tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberikan mereka kemampuan, kesabaran, dan juga Tuhan, Berikan mereka iman, agar mereka boleh senantiasa berdoa dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Agar mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan, dan yang terbaik bagi mereka. Ya Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang mempunyai rencana ataupun rancangan ke masa depan. Tuhan boleh bantu mereka. Tuhan boleh senantiasa menunjukkan jalan yang harus mereka lalui, agar mereka tidak tersesat ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dalam segala prosesnya, dalam segala bentuk pergumulan yang bangsa dan negara kami rasakan ya Tuhan. Tuhan maha mengetahui dan kami yakin juga Tuhan maha melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang dibutuhkan oleh negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Berkati setiap pemerintahan Bapak dari pemerintahan yang paling tinggi hingga pada tingkat terkecil. Kami percaya Bapak akan menjama mereka, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kemampuan untuk menjalankan tugas mereka dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita. Ya Bapak, berkati setiap orang yang ada di bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Lihat mereka, Tuhan yang ada dalam masa-masa sulit, Tuhan boleh angkat, Tuhan boleh gendong. Mereka yang dalam krisis, baik itu krisis ekonomi ataupun hal yang lainnya. Tuhan juga boleh mampukan mereka, kuatkan mereka agar mereka boleh berjuang untuk melewati masa-masa sulit mereka. Ya Bapak, kami juga memendoakan bagi setiap orang yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, bagi yang terkena musibah, baik bencana alam maupun musibah yang diakibatkan oleh hal-hal lainnya Tuhan. Kami berdoa bahwa Tuhan akan juga menjaga, Tuhan akan merawat, Tuhan akan menjama setiap mereka menguatkan mereka untuk tetap sabar, untuk tetap selalu bertekun dan berharap akan pertolongan daripada Tuhan. Ya Tuhan, sertai mereka semua dan kami semua Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini. Jauhkanlah kami semua Tuhan dari segala bentuk-bentuk gerakan-gerakan ekstrimis ataupun gerakan-gerakan yang merugikan bangsa ini ya Bapak. Berkati setiap kami dan sadarkan mereka Tuhan apabila mereka memiliki faham-faham yang tidak berkenan untuk kelangsungan hidup di Indonesia ini ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga memendoakan bagi jemaat-Mu Tuhan, bagi jemaat di gereja, di GPIB Tuhan, terkhusus GPIB Emanuel Balikpapan ini ya Bapak. Berkati KMJ kami Bapak dengan keluarga agar bisa terus nantiasa melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab Bapak. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan memberikan beliau dan keluarga kesehatan dan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang ibu pendeta kami emban di GPIB Emanuel Balikpapan ini ya Tuhan. Kami juga memperdoa Tuhan bagi susunan ataupun para PHMJ yang ada di tempat ini. Tuhan berkati melihat setiap mereka Tuhan agar dan juga Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, agar juga mereka boleh melakukan segala tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita, dan penuh kerendahan hati ya Bapak. Kami juga memberdoa Tuhan bagi setiap majelis-majelis yang ada di GPIB Emanuel ini Bapak. Dalam setiap kerja lain mereka juga Tuhan berkati, Tuhan Yesus boleh berikan kekuatan, kesehatan juga agar dalam setiap menjalankan tugas tanggung jawab yang diberikan, mereka juga boleh senantiasa bersukacita, dan penuh kerendahan hati dalam melakukan tugas-tugas mereka ya Bapak. Ya Tuhan, inilah Tuhan setiap kami ya Bapak yang datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, dan memohon setiap doa-doa yang kami panjatkan ini Bapak boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapak, ampunkanlah setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, dan kiranya doa yang kami hantarkan kepadamu ini Bapak, kami alaskan hanya dalam anakmu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama lemannya. Amin. Terima kasih.